Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL Bandung pemisah menurunkan bantuan 3 unit perahu karet dan 1 peloton personil AL untuk membantu proses evakuasi korban banjir di Bandung Selatan. Hingga kini banjir masih merendam pemukiman warga dengan ketinggian mulai dari 1 hingga 1,5 meter. Banjir luapan sungai Citarum yang masih merendam pemukiman warga di Kecamatan Bale Endah, Dayakolot dan Bojong Soang Kabupaten Bandung menyedot perhatian berbagai pihak untuk turun tangan ikut membantu warga terdampak banjir. Salah satunya Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL Bandung yang turut membantu warga terdampak banjir luapan sungai terpanjang di Jawa Barat ini. Rencananya, Pangkalan TNI AL Bandung akan menurunkan bantuan 3 unit perahu karet dan 1 peloton personil AL yang terdiri dari 30 orang. Diturunkannya personil bertujuan untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Komandan Lanal Bandung, Kolonel Laut Sunar Solehuddin menuturkan, bantuan ini untuk sementara akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah Bale Endah, meski banjir di Kabupaten Bandung terjadi di beberapa titik. Kerja kita untuk berusaha sama-sama dengan kita berusaha dengan rencana daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak terdampak banjir, terutama yang disini. Kita berusaha di sini. Ada beberapa titik yang diberusaha banjir. Kita sudah selesai tugas TNI, bagi manusia, kita berusaha dengan rencana seperti ini. Hingga kini, banjir luapan sungai Citarung masih merendam pemukiman warga dengan ketinggian air bervariatif, mulai dari 1 hingga 1,5 meter. Rezitya Prasaja, Bandung TV